Halo KoFriends, pada soal ini kita akan menghitung nilai dari 1 per 2 ditambah 1 per 3. Pertama kita harus tahu ya KoFriends, dalam penyumlahan pecahan, penyebut pecahannya harus disamakan terlebih dahulu. Nah disini penyebutnya yaitu 2 dan 3, maka kita harus samakan dulu ya. Di mana untuk menyamakan penyebut pecahan, kita harus mencari KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dari kedua penyebut, yaitu dari 2 dan 3. Nah pada soal ini kita akan mencari KPK menggunakan metode tabel, yaitu kita bagi kedua bilangan ini dengan bilangan prima. Kita mulai dari bilangan prima terkecil yang dapat membagi kedua bilangan ini. Maka kita mulai dari 2 ya KoFriends, 2 dibagi 2 hasilnya 1, 3 kita tuliskan tetap. Karena 3 tidak habis dibagi 2. Selanjutnya kita bagi dengan 3, 1 kita tuliskan tetap, 3 dibagi 3, 1. Karena kita sudah peroleh nilai 1 disini, kita dapat mencari KPK-nya, yaitu kita kalikan semua faktor prima pembagi 2 bilangan, yang dimaksud yang ini KoFriends. 2 dikali 3 sama dengan 6, maka 6 kita jadikan sebagai penyebut pada bagian hasil. Lalu untuk memperoleh bagian pembilangnya, kita lakukan cara seperti ini. 6 kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 3, 3 kita kalikan dengan 1, yaitu sama dengan 3. Dengan cara yang sama, 6 dibagi 3, yaitu 2, 2 dikali 1, yaitu 2. Maka 3 per 6 ditambah 2 per 6, kita jumlahkan pembilangnya. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Maka diperoleh hasil dari 1 per 2 ditambah 1 per 3 adalah 5 per 6. Wah hebat KoFriends, kita sudah selesai mengerjakan soal ini. Tetap semangat belajar ya. Sampai jumpa di soal selanjutnya. Sampai jumpa di soal selanjutnya. Terima kasih.